Pelatih berpaspor Argentina tersebut tampaknya tak ingin kalah saing dengan kontestan lain yang lebih dulu melakukan pembenahan. Sebagai klub besar, Persib Bandung memang dinilai lamban dalam melakukan persiapan jelang berlaga di musim mendatang. Pasalnya, beberapa klub tengah disibukan dengan kegiatan melepas atau mendatangkan pemain idaman mereka demi kerangka impian. Meski gitu, Mario Gomez tetap memiliki target. Langkah awal, ia langsung mengumumkan bahwa akan ada 18 pemain lokal yang bertahan. Mengenai siapa pemain tersebut, ia tak menjelaskan secara rincin. Yang jelas, kini ia akan mengedepankan fokus pada pemain lokal lebih dulu. Kami akan bekerja bersama pemain lokal dulu, sisanya nanti ketemu sama bos dulu. Sementara menyual pemain asing yang akan didatangkan, mantan arsitek Johor Darul Tazim itu menegaskan akan ada 2-3 pemain anyar. Kita nanti akan memilih 2 atau 3 pemain asing, tapi belum tahu siapa saja bisa ikut. Katanya di Stadion Sidolik, Bandung, Minggu, tanggal 10 bulan 12 tahun 2017. Lagi-lagi, Gomez enggan menyebut ciri-cirinya. Yang jelas, jika melihat squad saat ini, Persib hanya dihuni oleh 2 pemain berpaspor luar negeri. Pasalnya, Beck asal Montenegro, Vladimir Fujovic dan gelandang berdarah Jepang, Shoui Matsunaga, baru saja pamitan untuk tidak melanjutkan kerjasama. Praktis, kini Persib hanya diisi oleh market player, Michael Asien dan striker yang juga kapten tim Naschat. Echilen, doa sel.